Hai Sesi Lovers, ketemu lagi dengan saya Yoyo, eksekutif chef dari ZES Hotel Sukaja di Bandung. Terima kasih telah menonton! Hari ini kita akan membuat roti goreng ala ZES Hotel Sukaja di Bandung. Untuk membuat roti goreng itu kita mempunyai bahan roti tawar, ada misis coklat, ada keju, boleh apa aja, parmesan, cheddar, ada telur yang sudah dikocok, ada tepung roti atau breadcrumbs. Untuk isinya itu ada pisang, pisang tanduk yang saya pakai. Untuk toppingnya nanti dari roti, saya punya coklat saus, apa aja bisa. Susu kental manis. Dan ini minyak untuk menggoreng si roti tadi. Untuk cara membuatnya roti goreng Sukaja di Bandung, kita akan membuat dari ini roti tawar. Untuk membuatnya kita perlu satu saja. Untuk isiannya, kita pakai pisang tadi, sudah kita kupas, dibagi dua untuk tengahnya. Misis, kita taburkan dalamnya. Keju. Setelah semua masuk ke dalam rotinya, tahap kedua adalah kita mencampurkan, menggulung dulu. Kita gulung, kita lipat. Seperti ini. Agak sedikit meremas, agar padat. Untuk yang kedua, kita masukkan ke campuran telur. Setelah dari telur, kita campur ke tepung roti hingga rata. Kita remat lagi, kita padatkan. Kira-kira sudah membentuk seperti ini. Kita campur lagi tepung roti. Satu kali lagi, kita campurkan ke telur. Kita campur ke tepung roti lagi. Kita padatkan. Seperti membuat tabung. Oke, selesai untuk roti goreng. Ya, sekarang kita goreng si roti yang sudah diberi tadi. Untuk menggoreng ini, jangan terlalu besar apinya. Karena apa? Karena kita pakai tepung roti yang dia teksturnya cepat hitam, cepat gosong. Makanya kita membutuhkan waktu yang pelan, agar si tekstur dari keju coklat yang di dalamnya bisa meleleh. Sambil kita balik-balik. Kira-kira 5-7 menit untuk menggorengnya. Ya, untuk selanjutnya, setelah warna si roti goreng ini sudah coklat keemasan, seperti ini. Boleh kita tiriskan. Setelah ini akan saya potong. Akan saya potong menjadi tiga. Selanjutnya, kita plating. Untuk yang tadi, mesis, boleh kita taburkan. Topping atasnya. Keju. Coklat saus. Sudah saya pindahkan ke wadah. Dan susu kental manis. Teman roti goreng ini akan saya taruh es krim di sebelahnya. Oke, sudah jadi. Ini dia roti goreng dari Hotel Zes Sukajadi, Bandung. Selamat mencoba. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.